Saya sampai lampu merah itu, saya tegur. Tadi dari masa banyak yang sudah simpan gamuk, ingin dihabisin sama masa. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Ini, langsung ke belakang. Andrek, itu kira. Ini dikubikan. Itu bunga ya. Ini? Ini ya? Itu apa? Fendi. Fendi. Kamu tadi waktu beraksi, ada temennya tidak? Tidak ada. Sendirian? Yang kamu jambernya apa tadi? HP. HP? Sudah berapa kali kamu? Itu kali. Ini kok bisa ketangkap di mana? Ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang, siapa yang nabrak? Korbannya. Korban? Selama ini kamu beraksi di mana saja? Tidak pernah. Kerjaanmu apa? Kerjaanmu apa? Filchik. Di mana? Dibagi. Bagu? Kenapa kamu harus dibukul? Ditubuk? Ditubuk atamu, Enak. Enggak, saya sudah nikah. Bisa sudah nikah. Oh di korang. Hah? Ini dikubuk. Ini dibukul kan Mas? Korbannya tersatuh tadi Bang? Enggak. Untuk perempuan dua orang, sempat tadi saya cuma lihatnya pas posisi nunjuk-nunjuk gini, mau dimasak, akhirnya saya langsung belajar, saya bilang, Kamang kan motornya bawa ke kodi, orangnya saya bawa ke Polres Barang di coba? Cuma sepeda apa? Saya ini berani Apa? Apa? Jambret apa? HP, jadi HP ini Kamu ambil, kamu ambil Kena ya? Kamu ambil apa? Kamu ambil, kamu ambil apa? 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 Ya tidak begitu kalau mau beli susu Sampai kan lagi kuat Masa harus beli susu saja harus dipakai carang jambret Kembalikan lagi kalau keluarga kamu di jambret, perasaan kamu bagaimana? Ya? Ya kan? Nah, jadi kalau mau berbuat kejahatan itu dipikir-pikir dulu Jangan kamu pakai alasan mau beli susu terus Kamu ambil jambret Usiamu berapa? 19 tahun? Udah nikah Nah, anakmu berapa? Umurnya berapa? 2 bulan 2 bulan Alasanmu beli susu Terus kamu punya duit Jambret Itu benar apa salah? Salah kan? Nah, kalau sudah salah berarti konsekuensinya? Dihukum Nah, itu namanya laki-laki dan harus bertanggung Tapi ingat Perbuatanmu itu tidak dibenarkan Ya Apapun bentuknya Kamu jambret Ya Alasanmu kau untuk beli susu itu apa ya Ya Nah, jadi konsekuensinya kamu tadi jambret apa? HP Nah, yang korbannya ibu-ibu Perempuan Perempuan Jambretnya tadi dimana? Jalan apa? Diringin A itu Oh, diringin? Nah Sendiri? Sendiri Sudah, kalau gitu Aslimu? Bapak 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 daerah mana? RTRW? Ikut ke sama teman? Padang Padang Sudah, berarti sudah kau belum ngakuin ya Kau salah Berarti harus terima konsekuensinya Oke Terima kasih Tanah tanggung jambret? 1, bayar hutang 2, buat beli susu Buat beli susu Seliri hutang Buat beli susu Buat beli susu Buat beli susu Untuk anaknya Buat berapa anaknya? 2 bulan 2 bulan 2 bulan Kenapa kerjanya apa? Dulu di LBG Sekarang? Sekarang sudah berhenti Pengangguran? Pengangguran Kamu berhenti atau diberhentikan? Berhenti sendiri Ini sendiri Kalau sudah kayak gini kamu sudah ingat anakmu yang dirumahnya? Ya ingat Ingat Gimana berapa? Kasihan Jadi penyesalan itu selalu datang ya? Di belakang Di belakang Jadi kalau mau berbuat Melakukan sesuatu Apalagi tidak kejahatan Itu pikir-pikir dulu Ya Kalau sudah begini konsekuensinya harus di? Hukum Hukum Dan harus ditagung sampean Ya 86 pak Untuk BB Bandung-Bandung Baik Korban dan Hasil kejahatan Apa sudah diamankan nanti? Belum Belum Silahkan juga 7 korban Sementara kita Baratuk Mengetahkan dulu Lanjut Setelah selesai Dicarahkan ke Jasa 17 Berkesan Bantung-Bandung Kondisi Kondisi Terima kasih Jika demikian Untuk Korban Sudah Diharakan Untuk Periksa kesehatan dulu Untuk keadaan korban Nanti? 8 Sementara Reset-reset Masih di Operasi Ganti? 8 Terima kasih pak Jika demikian Untuk TSK sudah diamankan Di 70 Lanjut Tinggal menunggu Bandung-Bandung Baik dari Korban Dan Bandung-Bandung Hasil kejahatan Terima kasih pak Selamat Jangan Jadi sekarang Sampean kan Sudah tahu Mengakui kesalahan Apa yang Sampean Perbuat? Yang Sampean Perbuat apa? Yang Sampean Perbuat apa? Jambret Yang di Jambret? HP Untuk apa Sampean Jambret? Itu Bayar hutang Yang satu Untuk bayar hutang Yang kedua Untuk Membelikan susu anak Ya kan? Itu pengakuan Sampean Ya Jadi begini Apapun Perbuatan itu Sudah Keliru Ya kan? Tapi Ini sudah terjadi Dan Sampean mengakui sendiri Ada rasa penyesalan Tidak kira-kira? Ada Ada kan? Nah Kalau sudah begini Harus dirubah Dijalanin dulu Proses hukumnya Ya Diingat-ingat lagi Anaknya umur berapa coba? Dua bulan Umur dua bulan Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Nah sekarang begini Yang Sampean berbuat ini kan sudah tidak benar Ya Penyesalan apa? Omongan apa? Keinginan apa yang Sampean sampaikan nanti? Coba Saya mau tahu Sampaikan siapa? Ya untuk diri Sampean sendiri Atau untuk Mungkin rekan-rekan yang lain Biar tidak mengikuti gaya Atau cara Sampean bekerja Kan gitu Ini dengan anakmu ya? Ya Silahkan Mau nangis tidak apa-apa Wajar Wajar Manusia kok Penyesalan itu selalu Tidakangnya di belakang kan Tidakutan aja Semua Rekan-rekan Atau siapa Rekan-rekan Kenapa? Tidak seperti saya Oh gitu Tantan berharap Yang lainnya Yang mungkin menyaksikan Sampean Tidak berbuat Atau tidak bertingkah Seperti Sampean Kan gitu? Harapannya gitu Jadi yang jelas Sampean Menyesal 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 ya kan? Jadi silahkan Lagi-lagi di sini Memberi keterangan Yang sebenar-benarnya Sebaik-baiknya Tanpa harus berbelit-belit Ya Biar tidak menyesalkan petugas Ya Gimana Abang Sampai Bisa mengamankan Si pelaku ini Dari amat masa tadi ya? Yang pertama Saya Posisi saya tadi kan Lagi di Indomark Kebetulan dari Indomark Saya keluar Banyak Apa? Orang di luar terus terdengar Ada suara perempuan yang teriak Maling-maling-maling Ya Akhirnya saya keluar Dan saya ke sana Ternyata di sana Di sana ada Pelaku ini lagi Posisinya Tangannya belum di Belum di Belum di Belum di apa Langsung saya amankan dia Saya bilang Kamu ikut Topolres Jadi Jadi Mengakui kalau sudah melakukan penyambatan tadi Udah mengakui Untuk di sana Dari pelaku sendiri tadi Tidak berani untuk Katakan Di TKP Soalnya Yang bersangkutan Takut Banyak masa Banyak masa Dan Lagi dari masa Banyak yang sudah Sudah Sempat ngamuk Kepingin dihabisin Sama masa Cuman saya amankan Amankan untuk saya Bapak Polres Terus untuk perben Gimana kondisinya? Luka-luka tingannya? Untuk yang Perempuannya dua yang Di Apa? Yang Dijambret sama pelaku Yang Satunya Posisinya lemas Jadi Saya arahkan untuk bawa ke Puskesmas Terus yang satunya Tetap Arahkan Tangannya itu Telunjuknya ke orang ini Ini yang dijamret Ini yang dijamret Akhirnya Saya amankan dia Jadi Beberapa waktu yang lalu Salah satu pelaku Pejamretan Berhasil Diamankan Oleh warga Dan tim Reaksi cepat Anti bandit Pelaku Mengaku Dia terpaksa Melakukan aksi penjamretan Itu Dengan dua alasan Satu Untuk bayar hutang Dua Untuk beli susu Entah ini hanya Sekedar alasan atau apa Yang jelas Apa yang dilakukan Adalah Sebuah kesalahan Oke Jok turut-tirurek Mumpung durung urusan karo Pak Manan Mumpung durung urusan karo Tim Reaksi Cepat Anti Bandit Seharian ini kemana aja bang Woi Bang Iwan Gini tadi kita kan Apa tugas kita sekarang kan Dibentuk ini kan Tim Anti Bandit Ya Julukannya itu RCAB Reaksi Cepat Anti Bandit Ini unit kedua ini ya Ini Ini tim dua Satu tim itu ada Tiga Ada tiga unit Unit pertama Pimpinannya Pak Kasirin Terus yang unit kedua Dipimpin Ibda Samsul Yang ketiga Dipimpin Ibda Muljoko Nah ini unit dua Ini pimpinannya saya Saya kebetulan Tim-timnya siapa aja nih Ada Mas Tobus tuh Yang padanya gede tuh Tuh Ini Mas Tobus Ini Mas Aduh Saudi Mas Gani Mas Tony Nah kita ini Ada yang Putra Daerah Putra Daerah coba tangan coba Yang Putra Daerah mana Ini orang Lumajang Ini orang Lumajang Tiga orang Orang Malang mana Angkat tangan Oh Orang Malang Nah Kalau saya orang campuran Induk Orang Timor Leste Nah Bapaknya orang Malang Jadi Beginilah orangnya Bang Tanya tadi dapat tangkepan ya Gimana ceritanya Jadi begini Tadi kita setelah Mulai dari pos Terus Kita kegiatan rutin Kita patroli Pembinaan Jika ada pelanggaran Kita hantikan Kita beri Pembinaan Ya masalah Tertip lalu lintas Masalah keamanan diri Nah setelah itu Kita patroli Patroli wilayah Lumajang Puter Daerah-daerah rawan tuh Nah setelah itu Jalan kita Sampai di daerah mbabaan Sawah-sawah tuh Sawah-sawah Atur jalannya ya lumayan lah Kebetulan kendaraan kita kan trail Jadi setelah itu Di AT Dipanggil Ada kejadian Pejamretan Yaudah Namanya timnya Tim reaksi cepat udah Kita gerak aja kesana Gerak kesana Sampai disono Udah rame Wah udah udah kejar-kejaran Tangkep masa Mau digebukin lah Kita dateng Pelaku diamankan Setelah itu kita interrogasi Ternyata bener Ngaku dia gak? Ya ngaku Jamret Nah setelah jamret Pengembangan awal nih Mungkin ada Temennya Atau dia melakukan kejahatan Bukan dia sendiri Kita kembangkan Ternyata dia ngakui cuma sendiri Kan gitu Nah itu dia ngakunya Jamret Jamret HP Nah yang korbanya ibu-ibu Kan kasihan Bang ada peringatan untuk Pelaku-pelaku yang belum usap itu bang? Sebenernya begini aja Simple kalo Mau ngingatin pelaku Pertama Melakukan kejahatan Ingat pada diri sendiri Andai kata itu kejahatan itu Terjadi pada saudara Keluarga mu Apa yang kamu rasakan Tugas kami Hanya membantu Mengamankan Wilayah Lumajang Tapi ingat Kami bisa relax Kami bisa santai Dan kami bisa lebih dari itu Kalo kalian Ingin baik Kami juga akan lebih baik Pesan kami Satu Kita saling menjaga Ketertiban Dan keamanan Kota Lumajang Bukan untuk siapa-siapa Untuk masyarakat Lumajang Dan untuk Polres Lumajang Bravo Polres Lumajang Awalnya kalo sampe di Jambret Gimana tadi Kan Paketan Langsung dicabut Langsung tak kejar Pake motor belaku ya Iya Terus Pas sampe lampu merah itu Saya Langsung sampe Belakang Iya Setelah Merawi tangkep Warga tadi ya Iya Terus polisi datang Mereka apa berani waktu itu Yang Sepantan Langsung Bicar Ya Sampai tersatu Adi berada di Ya Sampai sama jatuh Belakang Berapa orang Satu Satu Harif 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 Nah jadi Karena TKP nya ini Masuk wilayah Polsek Sukodono Tersangka Langsung diserahkan Ke Unit Polsek Sukodono Dan pelaku Tadi sudah Dimintai keterangan Kronologisnya seperti apa Tadi sudah dijelaskan Guna proses penyelidikan lebih lanjut Pelaku ini ditahan di Polsek Sukodono Ikuti terus perjalanan Bang Iwan Dan jangan pernah bangga Menjadi bagian dari belaku kejahatan Salam Kobra Salam Kobra Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati